Gini Bang, mungkin kita bisa langsung mulai saja apa yang ingin Abang paparkan mengenai puisi. Sementara kita nanti di tengah jalan biar moderatornya menyusul. Mungkin gitu kali Bang ya? Boleh, aku oke aja. Oke, siap. Monggo waktu dan tempatnya Bang Sot kalau mau menjelaskan mengenai puisi itu sendiri. Oke, terima kasih Biko. Dan selamat malam, selamat malam Minggu Indonesia. Aku di sini pakai materi dari eseiku ya. Eseiku yang berjudul Ekstasi Puisi itu ada di muat di buku Politik Sastraku. Jadi karena ini merupakan semacam kredo ya. Kredo berpuisi bagi aku dan juga bagaimana membaca puisi, usah-usah menganalisis puisi. Aku akan bacakan aja biar lebih jelas gitu ya, apanya, poin-poinnya itu ketimbang sekedar di ringkas. Ekstasi puisi. Di saat sedang membaca puisi, terutama kalau puisi yang sedang saya baca itu mampu menimbulkan apa yang oleh si pemikir jenani kuno Aristoteles sebut sebagai katarsis, yaitu semacam rasa nikmat ekstasi tekstual atau tekstasi, saya selalu dikonfrontasi oleh sebuah pertanyaan. Kenapa bisa timbul tekstasi tersebut? Apa yang menyebabkannya? Tapi perlu saya tambahkan buru-buru bahwa rasa nikmat ekstasi tekstual atau tekstasi itu tidak terjadi karena saya kebetulan membaca puisi seorang penyair yang sudah terkenal. Maksud saya, terkenal tidaknya nama seorang penyair bagi saya tidak otomatis menimbulkan katarsis dalam peristiwa pembacaan yang saya lakukan. Reputasi biografi seorang penyair terkenal paling-paling cuma menambah rasa suspense atau harapan untuk kejutan yang lebih besar saja bagi kemungkinan terjadinya sebuah katarsis. Bahkan tidak jarang, banyak saja para penyair terkenal ternyata hanya mampu untuk tidak menimbulkan respon apa-apa pada diri saya kecuali rasa mual tekstual setelah membacanya. Sehingga membuat saya heran kok saja beginian bisa keluar dari imajinasi seseorang yang terkenal. Malah sangat sering membuat saya menggerutu apa sebenarnya yang membuat si penyair itu bisa terkenal. Sebaliknya, tidak jarang ada saja penyair keroco, penyair sekedar, bahkan penyair pemula yang justru membuat saya terangsang secara tekstual dan menimbulkan katarsis tadi. Jadi, belajar dari pengalaman, ternyata dalam dunia kepenyairan dalam dunia kang-ao puisi, nama bukanlah merek yang bisa menjamin atau menentukan mutu. Seperti di dunia kapitalisme konsumer. Kembali kepertanyaan di awal eksis saya ini, lantas apa yang menyebabkan sebuah puisi bisa menimbulkan katarsis setelah membacanya. Jawaban akademis yang biasanya diberikan adalah apa yang dalam teori sastra disebut sebagai faktor kesastraan sebuah teks sastra. Faktor kesastraan sebuah teks sastra, puisi misalnya, tak lebih tak kurang adalah unsur-unsur linguistik yang diyakini merupakan elemen-elemen paling penting dalam anatomi teks. yakni pola-pola bunyi dan sintaksisnya seperti repetisi, kaliterasi, rima, kirama, dan bentuk-bentuk stansi. perombakan total bahasa di tingkat semantik bunyi dan sintaksis. tadi keputus di bentuk stansi apa ya, kalau enggak salah. Bentuk stansi. Oke. Jadi oke. Sebentar dulu ya, ada di pintu ini. Bentar ya. Ya, bentar ya. Oke, oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. nasib jomblo, kan? Dapat daging ini kayaknya. Cui, ada tetangga. Nasi daging. Jadi oke. Jadi keputus di bentuk stansi, Bang. Faktor kesastraan sebuah teks sastra, puisi misalnya, tak lebih tak kurang adalah unsur-unsur linguistik yang diakini merupakan elemen-elemen paling penting dalam anatomi teks, yaitu pola-pola bunyi dan sintaksisnya seperti repetisi, aliterasi, rima, hirama, dan bentuk-bentuk stansanya. Termasuk juga kadar sering munculnya kata-kata kunci atau imaji-imaji tertentu. Inilah yang disebut sebagai alat artistik bahasa puisi itu. Yang fungsinya bukan sebagai hiasan tambahan bagi makna puisi, tapi justru menyebabkan perompakan total bahasa di tingkat semantik, bunyi, dan sintaksisnya. Singkatnya, faktor kesastraan inilah yang membuat bahasa teks sastra seperti puisi dianggap unik, berbeda dari bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari manusia. Atau dalam kata lain, inilah bedanya bahasa puisi dari bahasa prosais. Bagi saya sendiri, kesastraan bahasa puisi seperti yang diungkapkan kaum formalis Rusia di atas, masih belum cukup untuk membuat sebuah puisi berhasil menjadi puisi, mampu menciptakan katarsis. Ada faktor lain di luar faktor linguistik, pola persajakan, persifikasi misalnya, yang juga memiliki fungsi artistik yang tidak kalah pentingnya dalam membuat sebuah sajak menjadi. Istilah Karel Anwar. Faktor lain ini adalah apa yang oleh kaum kritik baru Amerika disebut sebagai relasi timbal balik yang kompleks antara aspek-aspek ironi, paradoks, dan metafor dari makna bahasa sebuah karya, serta pengorganisasian ketiganya di sekitar sebuah tema kemanusiaan yang penting. Kombinasi dari kedua pandangan inilah bagi saya yang menjadi kesastraan sebuah puisi yang memungkinkannya untuk menimbulkan ekstasi tekstual pada pembacanya. Paling tidak, di sisi lain, kedua definisi kesastraan puisi ini mesti disadari seseorang yang ingin melakukan sebuah close reading atas puisi, sebuah pembacaan yang mendetil dan jelas atas kompleksitas antar relasi dan ambiguitas dari usur-usur yang membangun sebuah karya. Kombinasi kedua pandangan di atas biasanya akan kita temukan dalam sajak yang menjadi. Dan sajak yang menjadi ini biasanya adalah sajak yang bercerita. Sajak yang memiliki sebuah topik pembicaraan bisa tentang percintaan, kelahiran, kematian, matahari dan bulan, atau ketuhanan. Yaitu kokok-kokok yang berulang-ulang telah mengharukan si seniman, mengutip Hayri lagi. Dan tidak sekedar berindah-indah dengan permainan kata atau dengan musikalitas kesamaan bunyi kata. Bagi selera saya sendiri, semua sajak Hayril dan sajak-sajak Renra dalam kumpulan blues untuk Bonnie adalah sajak-sajak bercerita yang menjadi. Kematangan penguasaan bahasa dalam phrasing diksi dan irama metrikalnya dan intensitas penghayatan pengalaman hidup merupakan dua hal yang tak dapat ditawar-tawar bagi seseorang yang ingin menjadi seorang penyair yang menjadi. Kemampuan teknis yang matang untuk menceritakan pengalaman hidup yang dengan intens dihayati adalah ciri utama Fusi Haril dan Fusi Rendra di atas. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai imajinasi itu. Satu saja dari kedua persyaratan utama untuk menjadi penyair yang menjadi ini tidak dimiliki, maka apa yang kita hadapi bukanlah sebuah imajinasi tapi hayalan kosong belaka. Dan penyair yang biasanya hanya berhayal belaka bukanlah seorang penyair yang menjadi. tapi cuma seseorang yang menjadi penyair sekedar. Malah mungkin tanpa disadarinya sendiri cuma seseorang yang menjadi penyair gagal. Itu begitu kira-kira pengantar dari saya tentang apa itu Fusi apa itu Fusi yang menjadi. Sebagai penyair itu merupakan sebuah proses kreatif yang saya sebutkan tadi. Tapi dalam menganalisis Fusi kedua hal di atas juga bagi saya itu penting untuk dilihat apakah dikandung oleh sebuah Fusi. kalau bagi saya pribadi Haril Anwar dan Rendra itu merupakan pengaruh paling penting. Yang membuat saya jadi penyair adalah kedua orang ini. Dari Haril Anwar saya mempelajari soal kata pemilihan kata diksi. Sementara dari Rendra saya itu mempelajari bagaimana membuat baris atau kalimat. Kedua unsur ini yang saya gabungkan dalam dalam Fusi saya. Sajak-sajak Khairil yang sangat imagistik itu karena pemilihan katanya yang begitu selektif. Bahkan sampai ada mitos bahwa Khairil itu menurut Habi Yassin hanya untuk satu kata dia bisa memikirkannya berbulan-bulan. Itu menunjukkan betapa bagi Khairil kata itu sangat penting. Dan kalau kita perhatikan puisi Khairil memang kata-kata di situ itu seperti kata-katanya itu sangat imagistik. Dia itu berbeda dari Rendra. Dia tidak mementingkan baris seperti pada puisi-puisi Rendra. Tapi dia mementingkan pemilihan diksi puisinya. Contohnya misalnya kita bisa lihat di salah satu puisinya yang sangat terkenal. Judulnya Isa. Saya bacakan. Isa itu tubuh mengucur darah mengucur darah rubuh patah mendampartannya aku salah kulihat tubuh mengucur darah aku berkaca dalam darah terbayang terang di mata masa bertukar rupa ini segera mengatuk luka aku bersuka itu tubuh mengucur darah mengucur darah kalau kita perhatikan kan diksinya itu kan sangat imagistik misalnya mengucur darah jadi kita seperti melihat darah itu bukan darah yang mengalir atau menetes tapi mengucur dengan deras dia mengalir pemilihan kata mengucur itu sangat tepat karena dia di puisi ini terutama dia itu sangat imagistik maka kita perhatikan baris-barisnya juga pendek-pendek karena memang harus begitu ciri dari puisi-puisi imagistik dia pendek-pendek baris-barisnya berbeda dari yang dimiliki oleh puisi-puisi Rendra yang memang tidak mementingkan diksi seperti pada Hari Anwar walaupun itu saja penting bagi Rendra tapi maksudnya itu tidak menjadi satu faktor paling penting dalam puisi kalau di puisi hari ini kita lihat mengucur darah atau berkaca dalam darah rubuh patah jadi dia itu bukan cuma kita dengar tapi kita bisa melihat dia imagistik istilahnya ini sifat seperti ini ini dominan dalam dalam puisi-puisi Hari sementara pada pada Rendra di puisi yang saya suka di blues untuk Bonnie ini karena dia itu mementingkan baris kalimat jadi obsesinya terhadap diksi tidak separah Hari Anwar karena memang tujuan juga beda itu menulis puisi seperti melukis dia kan dia ingin melukiskan sesuatu kalau Rendra enggak dia itu seperti penyanyi reggae Rendra bernyanyi blues untuk Bonnie kota Boston lusuh dan layu karena angin santer udara jelek dan malam larut yang celaka di dalam cafe itu seorang penyanyi nekrutua bergitar dan bernyanyi hampir-hampir tanpa penonton cuma tujuh pasang laki dan wanita berdusta dan bercintaan di dalam gelap mengepulkan asap rokok kelabu seperti tungku-tungku yang menjengkelkan itu kan berbeda dia kan jadi dia dia di baris itu di irama itu disini sangat penting bagi Rendra itu irama seperti orang menyanyi atau orang-orang sedang bicara jadi dan satu laki yang kita perhatikan disini kan keduanya bercerita walaupun pada pada Rendra itu bercerita itu naratifnya itu itu lebih lebih dominan lebih nampak sementara di Karya walaupun dia juga bercerita tentang Isa dia sedikit dikorbankan unsur naratifnya itu demi mencapai imaji-imaji yang apa diksi-diksi yang imajistik tadi nah kedua unsur puisi ini ini mewarnai semua puisi di dunia dan bagi bagi saya sendiri ini metode saya bekerja memakai kedua unsur ini dan waktu saya membaca puisi orang lain kedua faktor ini juga menjadi menjadi ciri yang harus saya temukan dalam puisi tidak harus keduanya mungkin imajinya lebih kuat atau seperti Balon Rendra ini dia faktor menyanyinya naratifnya lebih kuat tapi keduanya salah satu atau keduanya harus ada dalam puisi yang menurut saya itu puisi yang menjadi dan tentu saja kita tidak bisa melupakan kedua pandangan dari kaum formalis Rusia dan kritik baru Amerika tadi bahwa di dalam baris-baris mereka itu di dalam di dalam diksi harus ada juga yang namanya ironi apa ironi atau satirita apalah begitu tapi jadi ini melengkapkan secara teknik antara imajistik dan naratif tapi di dalam yang imajistik itu harus kita temukan apa yang disebut sebagai kesastraan puisi tadi yang sudah saya kutipkan dari pandangan kedua aliran kritik sastra di barat ini yaitu formalisme Rusia dan kritik baru Amerika sekarang saya mau ambil contoh ini ada ada satu buku buku puisi baru ditulis oleh ya katanya sih buku puisi itu ya ditulis penyair penyair muda dari Jakarta judulnya judulnya juga oke lah judulnya om timpa alayum gambreng langsung kumpulan puisi Hamzah Muhammad ini yang ditunggu saya saya membaca ini wah ini ini dia terus terang aja ini ada orang gak ngerti apa itu puisi langsung berani sekali dia menerbitkan proses proses sebagai kumpulan puisi saya misalnya gak tau kalau bisa disini saya ambil saya tadi foto isi buku itu entah bagaimana caranya ini nanti dulu kalau saya mau memunculkan foto disini bagaimana caranya ini bang share screen bang ada share screen disitu bang di bagian mananya abang pake apa ini hp atau pake pake hp pake hp itu ada di kamera ini ya enggak ya yang ada share konten itu lho bang oke layar itu ada share konten nanti ada gambar oke bentar ya oke ayah ini selamat menikmati 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 Terima kasih 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 concretis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih bantalnya nih, kawan kayak gini. Nah, jadi agak kompleks kalau di NKRI harga mati. Katanya bebas, demokrasi, berpendapat. Tapi kita orang berpendapat. Berbeda dari mainstream macam-macam. Jadi kalau tadi itu persyaratan pertama memang kalau kita mau paham puisi, banyak jenis-jenis puisi. Kalau bisa dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda. Kalau itu enggak bisa, terjemahan paling ini. Banyak. Dari sastra kita sendiri, pantun kita baca, maka itu juga cairnya. Kita kan juga terkenal dengan di setiap suku ada itu. Berbentuk pantun, tapi bisa mantra untuk pasru-pacara itu, untuk ritual, perkawinan, kemacian. Diperluas dengan asana sastra barat. Sastra barat kan banyak bahasanya. Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Itali. Belum lagi yang dari Eropa Timur. Di Asia aja macam-macam. Ada bahasa Melayu, Indonesia, Cina, Jepang, Korea, India, Afrika. Itu banyak sekali. Dengan bermodal bacaan ini, kita pasti akan bisa gampang melihat mana yang benar-benar ditulis benar-benar, dan mana yang cuma cari sensasi. Karena dia itu menganggap cari sensasi, karena dia sendiri sudah menganggap pembacanya itu enggak pintar, enggak cerdas. Pasti akan terhibur dengan sensasinya yang enggak artinya itu. Kasian dua-duanya sebenarnya. Penulisnya dan pembacanya. Pembacanya sudah diremehkan semedia. Jadi kalau apa, harus ada pengetahuan sejarah tadi, sejarah puisi, jenisnya ininya, penyari-penyari siapa. Dengan ini lengkap, percayalah, itu akan gampang. Akan gampang. Apalagi kalau kita sampai misalnya mempelajari sastra itu secara akademis. Minimum S1, itu akan sangat membantu. Karena di situ secara formal kita mempelajarinya lagi. Teratur menurut kurikulum. Jadi yang dua hal ini sangat penting. Dalam tujuan sastra, karena sastra itu juga namanya sudah baca apa gini. Memang harus membaca. Ikro. Harus membaca. Nggak boleh males baca. Kalau membaca buku, cuma 50 biji buku, nggak usah jadi sastrawan. Maaf. Bukan sombong, memang begitu. Karena referensi dia yang dapat dari buku, kan gitu, di samping dari Krimasa Sarinya. Dari buku dapat. Harus banyak baca. Nggak perlu banyak menulis. Hanya membaca yang penting. Yang kedua tadi, yang kedua tadi Bang, soal bagaimana, apa sih makna puisi bagi Bang Saud. Oh ya, itu. Kalau kita melihat sekarang kan orang patah semuanya pengen jadi pengacara. Kalau dulu zaman Orde Bawo jadi general. Nah, aku kan enggak. Aku jadi penyakir. Anomali. Berarti memang sastra, terutama puisi itu sudah pilihan hidup. hidup ya. Jadi bukan sekedar untuk cari cewek, misalnya kan gitu kan. Jadi memang dia sudah pilihan hidup ya. Karena aku juga mempelajarinya itu sampai level master misalnya, secara formal kan gitu ya. Jadi memang dia sudah pilihan hidup. enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi yang lain. Jadi kalau apa, kalau kita memang seperti yang aku itu sudah memilih itu memang untuk jalan penang, jalan hidup, ya jadi kayak gini. Bahkan menilai pun ya serius. Karena sudah pribadi itu sepertinya kan. Kalau kalau lu kalau lu ngelicin sastra, puisi itu bagi aku itu sudah pribadi itu. Karena itu yang aku cari gitu kan. Sama aja misalnya kalau coba ejek militer di hadapan jeneral. Misalnya tembaknya kepala gitu kan gitu. Karena dia sudah pilihan hidup. Itu enggak. Di luar itu enggak ada lagi. Jadi kira-kira begitu dia. gimana? Gimana? Mana Bang? Pak Peteng? Ya, terima kasih banyak. selain membaca tadi Bang. Model pembelajaran seperti apa sih yang relevan untuk bersastra dan mengapresiasi sastra khususnya puisi. Mengingat saya pun tidak ada background sastra tapi sangat suka dengan sastra, filsafat ya. Hanya belajar otodidak saja. Nah, itu bagaimana? Adakah metode pembelajaran setelah membaca tadi yang relevan gitu? baik untuk saya ataupun untuk di komunitas. Terutama seorang yang ingin belajar sastra secara otodidak. Ya, demikian Bang. Ada enggak metode pembelajarannya? Terima kasih. Selatan Bang. Apalagi kalau otodidak kan. Kalau otodidak berarti kan kita tidak ingin mempelajari sesuatu itu secara formal secara akademis. Nah, makanya membaca itu ya faktor paling penting banyak membaca itu. Membaca sastra, membaca apa kritik sastra terutama kritik sastra juga. Jangan jangan cuma kebanyakan membaca buku puisi tapi enggak orang baca apa kritik tentang puisi. Harus juga kita pelajari memang ya semua harus dipelajari ya. Dibaca ya. Saya juga dulu kayak SMA di Jogja sempat kuliah di Jogja sosiologi sekalaman sebelum pulang ke Medan itu enggak ngerti seni apalagi sastra ya. Saya ngambil sastra inggris di usul di Medan itu bukan karena sastra tapi karena inggrisnya. Karena saya memang sudah kursus bahasa inggris di SD. Saya ingin apa aja ingin mengembangkan kemampuan bahasa inggris saya. Enggak ngerti saya apa sastra itu walaupun tinggal di Jogja walaupun dulu kos saya itu dekat Asdrafi di Ngasem. Tapi begitu saya pertama kali membaca Ernest Hemingway Old Man and the Sea terus membaca kalau Shakespeare itu pasti sudah dimodernkan bahasanya sudah diringkas dipadatkan itu juga itu lain efeknya memang. Itu kayak sebuah penemuan begitu. Ini yang aku cari selama ini bukan sosiologi karena zaman Orly Baru dulu sosiologi itu dianggap ilmu paling seksi. Suwarto takut sosiologi katanya. Setelah tadi ini dapat satu sastra ini semua dikatur takut sama sastra. bukan dengan sosiologi karena di dalamnya emang lain. Misalnya kalau kita membahas satu novel Old Man and the Sea misalnya kan kita juga harus belajar psikologi psikologi ini si orang tua ini begini Alex tua anak lagi macam-macam ini baru psikologi. Kalau itu filsafat filsafat ekstensialisme ini luas. Jadi nggak sekedar plot dan karakter gitu aja. Karena itu juga oke tapi kalau hanya itu aja yang kita kita tafsir kita begini kan kepuasannya ekstasinya itu nggak sebesar kalau kita juga mengaitkannya dengan filsafat ekstensialisme psikologi ini orang tua anak kecil yang melihat figur laki-laki begini figur edipis gitu kan itu nyari lain begitu yang aku alami dulu kaget karena kalau baca sumber kedua yaitu teks yang menganalisis kita kan terbuka lagi ternyata banyak kali cara menafsir sebuah novel tidak hanya secara plot alur cerita karakter karakternya oh ini suka pemarah kayak saus temorang enggak kan nah itu kalau aku sih penemuan itu yang luar biasa itu bagi aku luar biasa ini enggak ditawarkan oleh ilmu-ilmu lain nah itu jadi kalau memang kita mau fotodidak aku pikir itu juga sah untuk dijadikan metode pembelajaran membaca itu sudah sudah apalah sudah keharusan utama yang kedua ini kalau ada acara-acara sastra kalau bisa kita datang kita lihat ada diskusi sastra buku kita lihat aja kan disamping meluaskan pergaulan tapi kan juga bisa melihat oh kayak gini isunya sastra gini itu dia jadi otodidak pun otodidak yang serius kan gitu otonya kan jadi dia kita bisa meniru apa yang dipelajari di kampus kalau bisa minta aja eh buku-buku apa yang kalian baca kan gitu kita baca tanpa kita harus ikut kuliah kan gitu mungkin kuliah bisa gila kita kan karena otoriternya dosen di kelas gak bisa dikritik jadi gitu aja daftar daftar mata kuliah mereka mata baca ini apa tentang puisi apa yang mereka baca tentang prosa apa tentang drama apa itu aja kita baca sendiri gak apa-apa kan jadi ya seperti itu otodidak yang ideal kalau menurut saya itu bang bang rohdin gimana bang iya terima kasih banyak atas masukannya bang semoga saya bisa terus belajar ya terima kasih semoga bisa banyak membaca ya gimana masih ada yang lain teman-teman yang lain yang ingin ngomong langsung pada bang Saud kalau gak ada saya yang bertanya sebagai moderator saya di Makassar bang kemarin kan kita sempat matang sop sodara sop sodara tiri di Makassar paling enak tuh tapi harus bayar sop sodara untung ada balo balo gimana gimana bang Saud puas kan minum balonya puas nantilah jangan-jangan lagi bang oh iya ini bang soal apa ya lebih kepada intertekstualitas ini kan yang baru-baru hangat kan itu soal masalah intertekstualitas aku mau pertanyain soal masalah dalam rana itu bagaimana sih puisi intertekstualitas yang baik dan benar itu bang sebenarnya apakah kita harus mencantumkan misalnya referensinya misalnya yang dilakukan oleh Tess Elliott atau gimana karena kan ini juga menjadi problematis nah aku juga mau sampai hari ini pun perdebatan-perdebatan kita di media sosial itu soal masalah intertekstualitas dan plagiarism itu soal masalah dalam sastra ya saya belum bisa membedakan apa sih sebenarnya perbedaan yang paling mendasar gitu soal masalah plagiarism sama intertekstualitas itu mungkin gitu bang ya ya intertekstualitas itu kan meminjam dari orang lain tapi kita sebutkan jadi rujukan yang kita pakai kita sebutkan itu yang sangat terkenal dan termasuk orang pertama yang melakukannya itu karena merupakan metode dia berkarya itu ya Tess Elliott di puisinya Wasteland sebenarnya dia bisa aja nggak harus nuliskan rujukan begitu kan dan nggak nggak persoalan tapi kenapa Tess Elliott melakukannya gitu kok sampai sibuk banget sebegitu bahkan catatan kakinya itu melebihi panjang puisinya itu satu kan di samping kita itu ya menyatakan terima kasih kita gitu ya kan gitu ya kepada teks-teks yang telah memancing kita untuk berkarya secara langsung ya bukan apa ini secara langsung kedua dia kan sebenarnya telah membuat pembacaan itu sendiri menjadi kompleks menjadi sangat intelektual karena diharuskannya kita membaca referensinya itu untuk memahami apa yang kenapa harus dikutipnya kenapa satu kalimat dikutipnya dari Mahabharata dari ini-ini kita harus membacanya jadi jadi kalian nih apa namanya itu perjalanan bacaan kita itu jadi tapi sekaligus menunjukkan betapa intelektualnya Tess Elliott dalam pembacaannya kan hanya untuk nulis puisi seperti itu dia baca teks-teks dari timur yang di barat saat itu kan gak dianggap penting paling-paling ya Alkitab saja yang penting kalau mau nulis spiritualisme apa-apa yang enggak teks-teks Hindu Buddhis ini disini dia jadi aku suka bilang dia dia pamer dia pamer bacaan kepada kita pembacanya tapi disini lain dia membuat jadi kompleks kapsir atas puisinya gak bisa lagi kita oh metafornya begini apa gak bisa lagi karena kita harus melihat dengan dia mengutip dari dari apa dari teks kitab suci Hindu atau dari kitab suci buddhist dimasukkan di konteks sejarah teks The Wasteland itu ini kita dipaksa untuk menafsir jala gini kenapa begini apa emangnya dalam konteks Hindu itu apa yang dimaksudnya buddha itu apa begini ini kan jadi balu lintasnya itu salah satu dan dalam ini walaupun katanya kreatif kreatif seni sastra itu tidak seperti karya tulis ilmiah yang sama seperti riset antropologi atau sosiologi atau sejarah harus sumber sebutkan oh tapi untuk membuat karya kita itu apa bisa dianggap soal intelektual dengan melakukan ini kan saya menurut sepulsi itu bukan karena dapat wah kata karya itu dapat wahyu dari langit ke kepala jadi ini loh pembacaan saya dari situ itu yang apa itu yang membuat the wasteland khususnya itu itu orang tidak lagi sembarangan saja resepsinya bahwa ini karena sudah dipaksa oleh T.S. Eliot dengan referensi itu bahwa kalian harus baca juga ini untuk paham bisa ini ada juga yang tidak menyebutkan referensinya tapi pembacanya tahu karena yang dikutipnya itu sudah sangat terkenal gitu tapi kalau yang tidak terkenal publik itu hanya publik spesialis yang memahaminya ya kita harus harus sebutkan aku dulu selalu memakai itu misalnya ada tiga fisiko yang memainkan pusirendra makanya aku sebut disebabkan oleh rendra satu dua tiga begitu tapi aku enggak sebut judul pusirendranya itu tugas membacanya untuk membaca di pusirendra yang mana aku sedang bermain itu cara aku mereferensinya tapi tetap aja karena pembaca kita tadi yaitulah karena aku menulis disebabkan oleh rendra aku dibilang jadi ini epigon rendra padahal kalau dibaca dibandingkan itu provisi yang rendra dengan yang punya aku itu seperti pastis bukan epigon seperti pastis merespon ini tapi ada lain merespon begitu disini disinilah dia dan itu bagi aku itu sangat asik disitulah originalitas karya kita itulah konsep originalitas post pastis structuralis yang begitu yang originalitas begitu bukan yang Pak Wahyu terus tidak bisa kita hidup di abad 20-21 semua sudah dituliskan orang aku cinta itu siapa yang menuliskan dulu sudah berapa kali jadi klinisir ulang-ulang kamu dalam puisi aku cinta kau itu kan berkali-kali bahkan di proses sudah banyak kalau kita ambil kata itu dari puisi Lorca misalnya dengan konteks dia gay nanti kita enggak gay karena ada persoalan disini kita merujuk pembaca kita untuk membaca Lorca yang gay sementara puisi yang kita tulis ini puisi bukan gay itu loh disitu dia jadi intertekstualitas itu sebenarnya juga ciptakan untuk menghalau apa ini istilah plagiarisme karena plagiarisme itu benar-benar tidak tidak ini kan tidak menganggap penting menyebut referensi atau apa itu dia jadi intertekstualitas itu yang dan itu berpikir bagi pembaca pun itu asyik karena pembaca diharuskan kemana-mana mencari dan harus menghubungkan untuk memahami satu teks jadi dia sudah benar-benar sebuah kerja intelektual enggak lagi sekedar main-main seperti puisi apa jadi apa yang melakukan T.S. Eliot mengangkat puisi jadi dari satu karya ilmiah oke bang ini ada yang rest hand bang Taufik Firdaus silahkan mas Taufik sebentar ya mas Yunus ya ayo mas Yusuf oke kedengaran bang suara saya oke bang sebelumnya terima kasih kepada penyair penyair yang sangat populer bang kok putus ya diaku ya ya putus putus mas putus juga ya dikau ya ya putus putus bang oke itu pasti karena gara-gara populer tadi itu jadi marah kominfo itu ada yang usulkan gak usah pakai video katanya ya gak usah pakai video bang bang Taufik audio aja suara aja oke 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 mas mas masih putus ya atau dituliskan aja di chat ya silahkan mas Taufik kalau gak bisa ini sampai secara langsung bisa ditulis kok betul betul nih mas setuju pancet pemerintah nanti kita pakai kartu MyPetamina nih untuk zoom problem negara dunia ketiga ini bang otak-otak pemimpinnya bukan bang saya iya iya kan karena kan lebih dunia pertama daripada Amri mas Yusuf mas Yusuf silahkan mas Yusuf tadi sudah resen malam minggu nih dia udah manggil-manggil yo bang assalamualaikum yo sorry ya aku gak open open camera aku tadi inget sekali bang Saud bilang puisi menjadi itu kan apa aku pengen tanya ke bang Saud apa itu puisi menjadi dan siapa yang bisa berhak atau siapa orang yang bisa mengatakan oh ini puisi menjadi dan puisi menjadi itu puisi yang seperti apa dan kenapa mesti ada puisi menjadi dan ketika itu puisi belum menjadi itu itu kita sebut apa itu sih bang terima kasih bang ya terima kasih istilah istilah puisi menjadi itu itu dari Khairil Anwar dia dia memakai istilah itu untuk menyebut puisi-puisi yang menurut dia itu berhasil puisi-puisi yang membuat dia kagum kenapa harus ada itu dalam konteks kritik seni itu sangat penting penilaian harus dilakukan penilaian harus dilakukan kalau tidak ada penilaian dalam dunia seni maka semua orang menganggap karyanya itu adalah dasar begitu jadi harus ada karena dunia seni itu penting dunia seni itu juga sama seperti dunia sains itu ada itu ilmu ada teorinya ada tokoh-tokohnya ada sejarahnya ada karyanya jadi dia dia bukan main-main sastra itu bukan main-main seperti lukisan musik itu bukan main-main itu ada hukum-hukumnya yang sudah menjadi tradisi jadi ada standarnya bagaimana kita menentukan sesuatu itu puisi itu puisi berhasil mana tidak berhasil puisi baik mana yang jelek itu ada standarnya jadi kalau kita mau menghapuskan ini wah itu tidak benar karena itu sudah berusaha membuat dunia misalnya puisi puisi itu menjadi seolah dunia begitu aja dunia asal jadi aja bahkan tidak benar jadi memang harus ada seni itu tidak demokrasi seni itu elitis maksudnya kita harus mempelajarin untuk paham dan kita mempelajarinya untuk bisa menilainya contohnya lukisan Avandi misalnya kalau orang tidak paham lukisan melihat Avandi tidak bisa melukis kan kok jelek sekali ini apa dia ini foto-foto mukanya ini gitu nggak bisa melukis ini Avandi tapi kalau orang itu mempelajari sejarah sendiri rupa yang namanya ekspresionisme begini oh ini masuk dalam kategori gerakan ini begini jadi membaca juga harus dibedakan dari membaca yang komik misalnya gaya komik nah ini disini pentingnya pengetahuan dan seni itu adalah pengetahuan bahkan dia itu ilmu makanya ada dipelajari di universitas sampai tinggal dokter jadi begitu loh terima kasih dulu gimana bang ada tanggapan atau sanggahan gitu apakah ada tanggapan mas siapa sih yang bertanya ini oh atau langsung aja langsung ke bang pinang mas pinang silahkan bang halo halo bro selamat malam bang malam bro lama gak ketemu lama ketemu bahaya ini bahaya nih anak merapi penung-penung nih iya aduh iya ini aku sengaja ikut karena kangen bang bang sahut ini seget kelas ini mau tanya ya bang yuk aku dulu kan pernah nulis puisi terus hidup nyaman sekarang ada 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 bini ada anak-anak jadi jadi terus gak nulis puisi lagi nah ini vakum kata-kata beberapa kawan kan wah ini saatnya kamu pentemplasi menambah perbekalan menambah ini gitu ya tapi kok kelamaan bang udah bertahun-tahun aku gak bisa nulis puisi lagi ini gimana bang itu aja bertanya aja makasih pin kasusmu kan juga tidak istimewa salah satu penyair paling terkenal di planet ini dari Perancis Arthur Rainbow itu kan separuh hidupnya dia kan berhenti menulis kan gak bisa lagi kan lalu yang yang dia tulis waktu dia remaja itu katanya merombak perpujian Eropa kan terutama Perancis dia akhirnya menjadi sedadu bayaran dikirim ke Semarang kan tapi menangkap orang lari dikejar terus dia menjadi penjual budak di Afrika jadi penyair sekali kan tidak harus sampai keliang kubur jadi penyair juga itu satu satu jenisnya jenis lain kan itu bisa aja apa yang disebut dengan writer's block gitu kan block penulis kan jadi dimana penulis itu mengalami problem untuk menulis ya karena macam-macam mungkin karena dia mulai membuat lukisan cat air gitu kan terlalu banyak melukis tembok keraton gitu kan dan lainnya dia melukis kata-kata kan beda Pak Pram aja kan mengalami itu Pram mengalami writer's block banyak banyak mengalami writer's block ya penyebabnya itu memang aku sih enggak enggak begitu enggak begitu ngerti penyebab apa saya mungkin lebih kepada persoalan psikologis ya yang berkeluarga harus begini kalau yang ini begini gitu ya tapi itu itu sebuah fenomena yang biasa di dunia seni ya terutama di dunia sastra itu biasa ya contoh yang paling terkenal ya aku bilang tadi itu Arthur Rainbow dia menulis kencang sekali beberapa tahun untuk remaja menggemparkan habis itu dia berinti sama sekali bahkan enggak peduli dia dengan persekusinya itu banyak banyak kok gitu ya banyak begitu oke berarti aman ya dan kau makin gemukul oke bang sehat selalu terima kasih kau juga makasih ya oke untuk selanjutnya saya lemparkan aja ke Mas Wildan kayaknya reget oke Mas Wildan halo Assalamualaikum selamat malam bang aku pengen bertanya juga bang soal inget aku inget betul itu di Facebook waktu bang South Kelaisa masa Fardy soal ketika Fardy bilang bahwa kalau kau menulis ya nulis aja gitu kata si Sapardi enggak lubang Saud marah waktu itu kan maksudku hal paling dasar ketika kita menulis itu apa yang harus menjadi bekal kita itu bang itu pertama yang kedua soal pemilihan diksi tadi Hairil Anwar itu apakah ketika seorang penyair misalnya menggunakan diksi yang tidak apa yuk dalam bahasa bahasa-bahasa sehari sehari-hari apakah itu juga bisa disebut sebagai puisi misal aku ambil dari puisinya biji tukul tukul dalam puisi seratus lubang kakus lebih berarti bagiku ketimbang mulut besarmu yang tak penting siapa yang menang nanti sudah bosan kami dengan model urip kayak gini ada apa ya bang ada pentautan kata urip itu dalam puisi wiji apakah ini juga dalam artian secara kesusastraan disebut sebagai karya seni sedangkan bahasa yang dibawa tukul wiji tukul kan itu bahasa yang begitu pasaran terima kasih ya terima kasih bahwa sastra itu harus memakai bahasa adiluhung sopan santun lemah gemulai pantasila segitu itu adalah konsep yang tidak pernah ada dalam sastra sastra itu tidak ada kecuali dulu di kalangan pujangga baru serantani alisabana tapi dalam dunia sastra tak ada itu karena makian pun merupakan karya sastra insult dalam sastra inggris itu kaya sekali jenis-jenis tulisan dan bahkan yang dianggap sebagai sang pujangga segala zaman William Shakespeare itu itu banyak sekali memakai kata-kata yang lebih ganas daripada kata-kata Uji Tukol itu dia gawat maki-makiannya itu Shakespeare itu dia tulis di 1816 lho dan dia itu dianggap pujangganya pujangga dalam bahasa inggris terutama jadi bukan masalah kata itunya yang dipakai tapi adalah konteks dalam teks itu kata itu dipakai begitu terus kita tidak bisa mencabut satu kata kita lepas dari konteks kalau tidak salah ada lagi itu saja Uji Tukol yang tentang kemerdekaan terus dia bilang kalau dimakan jadi tai itu kan itu kan disitu kan kompleks istilah tai-nya itu bisa ditafsikan sebagai tai-nya tai-nya setiap orang bisa juga itu sebagai metafora jadi kita nggak bisa ambil satu gini aku juga pernah alami itu misalnya waktu aku nulis sajak keren aku mencintai mu dengan seluruh jembutku ditambah lagi itu kan aku pakai mu-nya itu M besar ku-nya itu M besar K besar gitu kan aku dihabisin aku sama kritiku sastra dari 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 Bandung Narudin namanya dia dia benar-benar menghabisin aku gitu lah cuma pesaturnya aku nggak habis-habis jadi dia bilang bagaimana aku udah menghina Tuhan dia Tuhan dia kan tiba-tiba bukan Tuhan ku mungkin Tuhan dia dia apa itu dia dan nulis itu hanya karena aku menggabungkan kata cinta jembut dengan tadi itu pronounce itu apa itu yang ku ya kan K besar M besar mu itu yang konon katanya merujuk hanya ke penguasa langit kan begitu nah itu itu yang itu yang itu pernah aku alami jadi Bu Yitukul mungkin nggak ngalami lagi karena dia sudah moksa atau apa aku pernah mengalami dan itu di Facebook dan banyak juga yang ngajik-ngajik aku gitu mendukung dia tapi tapi itulah kan dan ketika dia dicabutnya itu kan dicabutnya itu terus dikasihnya tafsir tafsir misalnya puisi religius kan begitu ya itu kan itu kan puisi bekos kian aja itu kan kalau baca puisi bekos kian lubang dubur kan masuk semua itu tapi hanya karena mukunya dinaikkan kalau lihat efeknya itu nah jadi ya gitu kita nggak bisa kita harus kita juga harus gini loh harus adil kepada teks kita bisa aja nggak adil kepada penulisnya pengarahnya tapi kepada teksnya kita adil jadi jangan kita tambahin apa yang nggak ada jangan kita kurangi apa yang ada jadi apa yang ada itulah yang kita bicarakan nah disitu pun apa yang ada itu dia juga punya konteks konteks itu harus kita perhitungkan begini beginilah pembacaan yang adil gitu kan nggak usah dulu kita adil dari dalam pikiran tapi dari dalam pembacaan juga cukup nah jadi kayak gitu caranya kita nggak bisa kita harus adil kepada puisi itu jangan hanya mengambil satu kata yang kita anggap mungkin kata itu vulgar ini apa padahal di dalam konteks cerita naratifnya teks puisi itu dia pas sekali karena kalau diganti dengan kata lain dia justru malah jadi vulgar karena dia udah nggak nggak jujur ngomongnya mungkin itu Bang Bang Gildan ada tanggapan nggak oh iya kalau tentang almarhum Sapardi tadi itu kan persoalannya itu sebenarnya di Twitter ada anak muda nanyakan dengan baik-baik ke dia dia menjawabnya seperti tadi tulis aja gini posisi Sapardi itu kan bukan cuma Sapardi penyair Sapardi itu juga seorang profesor sastra di universitas salah satu yang paling paling keren di Indonesia di Indonesia dia nggak bisa dia punya tanggung jawab intelektual untuk memberikan jawaban yang lebih daripada sekedar begitu itu kan jawaban preman aja tulis aja ya enggak dong kalau memang nulis puisi begitu aja untuk apa dia jadi profesor untuk apa ada fakultas sastra Indonesia dulu di UI itu itu loh tanggung jawab ini itu yang aku ingatkan kepada dia tapi ya kembali murid-muridnya yang cute-cute itu kan bahwa belah dia begini-begini pintar semua kan tanggung jawab seorang profesor jadi bukan penyairnya di dalam dia proses kreatifnya silahkan aja dia bisa macam-macam tapi dia juga profesor kan begitu beda dengan sama-sama orang semua bukan profesor mau aja jadi profesor karena banyak uangnya disitu kita harus apalagi itu kan ruang publik dan yang nanya kan anak muda memang ingin tahu nggak bisa dong dia kayak gitu pengikutnya aja udah berapa banyak itu dia di retweet lagi kan ya sudahlah selesai itu disitu saya marahnya disitu nggak ini nggak bener kalau ngomong seperti ini gitu dia konteksnya jadi bukan bukan karena apa bukan karena nggak suka secara pribadi kepada Sepaddi Jogoda Mono kalau ketemu juga kami halo gitu kok nah gitu Bang itu tadi klarifikasinya Bang Saud ya bukan benci secara pribadi tapi secara pengkiran gimana masih ada nggak atau ada pengajak ngebir Jogja itu Bang Panji mau ngajak kayaknya malam minggu besok lebaran lagi kan waduh udah pas nih konteksnya besok aja bawa daging sekalian Bang di rumah nggak berani enggak 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 enak iya gini-gini sopan juga loh sama semua orang oke berarti galaknya hanya di social media aku lagi pake kaos pram kemudian tatur aku bikin sendiri Bung Dwi mungkin itu ada di kolom komentar ada banyak kayak gede iya ini ada beberapa ini nah ini tadi yang pertanyaan Mas Taufik ini Bang mau tanya krisi itu esensial ditunjukkan kepada pembaca untuk bisa berkontemplasi dari apa yang dia baca sedangkan di sisi lain pembaca pembaca untuk bisa berkontemplasi dari apa yang dia baca sedangkan di sisi lain pembaca sangat sulit untuk berkontemplasi sebab puisi sebut kerap menggunakan permainan kata contoh dalam puisi Sutarjip Ping Pong nah ini yang sangat sulit dimaknainya ya mungkin ini bisa dimaknakan oleh orang-orang akademisi sastra penelitian sastra dan apakah puisi yang saya contohkan di atas bisa disebut sebagai puisi yang benar-benar puisi yang paten bagaimana nah ini pertanyaannya Bang ya kan seperti yang udah saya bilang tadi juga kayaknya Sajak-sajak Tarji itu kan itu kan nampak bahwa situ dia sedang bermain-main dengan linguistik dengan bahasa beda puisi dia dengan Khairi Anwar atau Rendra misalnya yang yang apa yang tidak mengharuskan kita untuk melihat mencoba memahami main-main bahasanya karena karena dia main-main makanya misalnya kita lihat dulu apa yang sedang dia mainkan kalimatnya yang dia ubah-ubah posisinya kalau kalimat normal kan misalnya subjek predikat objek nah ditarji dibalikannya predikat subjek objek sebenarnya maknanya nggak ada tapi kan sini dia di main-main linguistik ini wood game nah itu itu yang kita harus cari dan kalau kita nggak cari itu ya memang kita harus belajar baca linguistik harus belajar bahasa grammar lah kan begitu jadi memang harus ada modalnya membaca seni itu harus ada modalnya nggak bisa kita polos aja begitu sama seperti tadi aku bilang kalau melihat lukisannya siapa lukisannya Avandi atau kalau nonton film nonton film film sinetron misalnya biasa atau ngeri-ngeri sedap jangan disamakan dengan pengalaman menonton misalnya Garin atau apa itu lain menonton film Hollywood dengan menonton film yang namanya art cinema atau festival cinema itu beda karena memang dunia yang berbeda sama juga dengan dunia puisi ada penyair yang misalnya kayak Stargitu yang bermain-main di ininya bermain-main di linguistiknya ya karena kita nggak tahu kita harus tahu ini apa ini yang-gininya belajar lah grammar misalnya apa itu tentang kalimat sintaksis apa begitu jadi kan memang dan disitulah nikmat yang belajar seni itu karena kita dituntun untuk belajar lagi itu untuk memahaminya sini dia jadi perjalanan itu nggak berarti kita baca oh paham seperti kita membaca apa namanya itu zodiac gitu kan nggak kayak gitu makanya yang nama zodiac itu nggak seni posisi seni lukisan navani seni horoskop kan kita baca sambil kita tangkap apa-apa oh gini bintangmu gini-gini ini loh jadi teks itu sendiri sudah berbeda dia jadi kalau kita membaca Adil Anwar Rendra bisa gitu aja paham plotnya apanya harus membaca si Targi gini-gini berarti ada sesuatu yang dilakukan Targi yang nggak dilakukan oleh Karil dan Rendra kan oh ini kalimatnya dia diubah-ubah sama dia kata sifat bisa dibikinnya menjadi kata kerja atau kata benda kayak gitu ini yang harus kita lihat nggak perlu dikontemplasi kontemplasi itu lebih kepada mencari makna nggak ada makna itu dikarang-karang aja dibilang dia sufi bukan sufi dia itu dia itu penyari membeling cuma dia bermain di lingwistiknya sintaksis apa gitu berbeda dengan para penyari membeling dari Bandung yang memang mencari efek lucu aja jadi Targi ini sedikit lebih intelektual secara lingwistik gimana dengan Afrisal Malna Afrisal Malna siapa itu nggak kenal nggak kenal aku cuma gondrong-gondrong aja oke ini Mas Ridwan mau bertanya bang silahkan mas halo dengeran nggak selamat malam Bang Saud aku Ridwan dari Magelang malam malam aku pengen tahu pendapat Bang Saud mengenai bakat alam dan intelektualisme dalam dunia kepenyairan itu aja oke terima kasih itu kan dari judul bukunya siapa ya Subagio Subagio Sastra Wardoyo juga ada itu bakat alam tapi situ kan maksudnya itu ada dua kalau dalam konteks membaca sastra ada dua pembaca sastra satu itu pembaca yang berbakat alam saja modalnya satu lagi yang bermodal bacaan mungkin ikut juga dia studi mungkin mahasiswa sastra atau apa itu dari segi pembacanya jadi pembaca yang cuma bermodal begini oh saya kan orang Indonesia bisa bahwa Indonesia maka saya bisa baca pusi haril begitu sementara ada satu lagi oh dia mahasiswa sastra misalnya yang membaca buku haril itu karena dengan ini dengan modal dia punya teori 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 puisi apa itu metafor itu bedanya kalau di pembaca kalau di seni mana sendiri mirip-mirip ada bakat alam itu karena dia memang sudah lahir dia sudah punya bakat menulis sudah cukup bagi dia menulis ada orang seperti aku sudah lahir tidak ada bakat aku menulis aku mulai menulis cerpen puisi esai setelah aku masuk jadi sastra inggris usul di medan sebelumnya aku gak tahu dia tahu ada puisi tahu ada ramai cerpen tahu tapi ya itu aja tahunya makanya aku belajar jadi aku belajar secara formal sastra inggris ketika aku akhirnya menulis puisi menulis cerpen yang aku pelajari ini jadi modalku menuliskan termasuk dia di seleraku menulis jadi karena aku menyukai misalnya cerpen-cerpen Hemingway maka begitu seleraku maka aku kan berusaha berusaha menulis seperti itu jadi Allah mencontoh dia sampai ketemu bagaimana ekspresiku sendiri puisi juga begitu aku seluruhnya aku belajar cara menulis Khairil sama Rendra sampai ketemu bagaimana cara menulis punya aku sendiri ekspresiku sendiri jadi ini maksudnya perbedaan antara bakat alam dan yang tadi jadi ada ya memang begitu aja dia dan merasa tidak perlu dia untuk menambah pengetahuannya karena dia merasa sudah tahu karena bakatnya kuat besar apakah menulis melukis menyanyi ada orang yang tidak mungkin aja berbakat satu persen tapi sembilan persen dia itu melalui bacaan studi apa jadi memang sengaja dipersulitnya dirinya untuk paham atau untuk menjadi nyair jadi kira-kira begitu dia maksudnya oke 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 nah ini yang mungkin ya karena kita terbatas waktu mungkin ini dua pertanyaan terakhir dua pertanyaan itu ini yang ini yang pertama kemudian yang kedua saya sebentar bang apakah bahasa Indonesia lebih baik menggunakan alfabet latin atau menggunakan huruf-huruf seperti Sunda Batak yang bersifat lokalitas lah gimana itu bang ya itu tergantung nanti aja tergantung nanti apa namanya Sumpah Pemuda kelima gitu kami berbahasa Indonesia tapi dengan aksara suku bangsa masing-masing gak apa-apa kan bisa aja kan gitu itu kan waktu Sumpah Pemuda dulu tahun 28 tuh mereka lupa kan bahwa mereka juga punya aksara masing-masing mereka harusnya memakai aksara kolonial dan juga alasan mereka kan supaya gak banyak mengerti oleh suku-suku lain yang berbeda aksaranya kadang-kadang begitu alasan ini selalu ada tapi memang di sisi lain ya ini ciri masyarakat masyarakat kolonial untung kita bahasa Belanda gak menjadi bahasa nasional kita kita satu-satunya negara yang bahasa penjajahnya walaupun penjajah itu penjajah begitu lama 350 tahun itu tidak tinggal beda kan dengan India dengan Malaysia Singapura Filipina bahasa penjajahnya tinggal menjadi salah satu bahasa nasional mereka kita memang benar-benar anti penjajah kita ini tapi suka makanannya suka suka musiknya bahasanya kita gak suka mungkin terlalu terlalu repot mungkin mempelajari grammar-nya tapi kita suka McDonald's kita suka rice tuffel kita suka sepak bola Eropa nah itu jadi memang tidak ada bisa aja bisa aja karena kalau kita lihat juga yang disebut dengan sastra daerah itu kan pada dasarnya perbedaannya dari sastra Indonesia kan cuma di bahasa yang dipakai nulis saja kan isinya kan gak masinya kan soalan urban kebanyakan kan itu jawaban gimana ini namanya kekirian nihil gimana mas atau mbak kekirian nihil tanggapan gak karena kan ini juga problem bang soal penggunaan bahasa bahasa lokalitas misalnya penerjemahan bukoski kemarin yang sempat ini yang heboh kemarin penggunaan gue lu itu gimana itu bang iya iya gak apa-apa tapi udah tepat gak dengar ekspresi bukoski tepat gak kan gitu memang begitu gak bukoski yang ngomong dalam bahasa inggris kan karena begitu semua kan sederhana aja asal kita buat-buat semua cari sensasi yaelah jadi ini kalau kita lihat bahasa bukoski kan bahasa biasa aja itu seperti baca kita gini kayaknya macet bang ya tau gak tau gak karya 6B itu diterjemahkan dalam bahasa Nusantara itu yang paling awal itu dalam bahasa apa Shakespeare Julius Caesar dalam bahasa Sunda tahun 1910 kalau aku gak gak lupa bahasa Sunda bukan bahasa Melayu 1910 kalau gak salah 1910 Julius Caesar nya Shakespeare oke oke ini tak ambil alih bang karena moderatornya kayaknya lagi bermasalah dalam jaringan oke mungkin ini udah agak mudah malam ya bang ya besok kita harus sholat di pagi kan untuk menutup ya kalau rumahnya bang sehat kan kayak mall terang terus selalu penuh dengan inspirasi dan mengasihkan mungkin ini bang itu gantung itu gantung itu gantung atau gantung cara tanam bakarnya kalau itu agak kayak rege-rege mungkin bisa ditutup dengan closing statement apa gitu bang untuk mengakhiri perbincangan kita malam ini bang mengenai puisi terutama untuk menutup perbincangan kali ini untuk menutup perbincangan kali ini mungkin bisa ditutup dengan closing statement yang tentunya masih dalam koridor pembahasan kita puisi gitu ya itu kalau apa karena juga ini berangkat dari pengalaman pribadi ya ya seperti yang di aula aku bilang itu dua pandangan berbeda dari dua gerakan kritik ini kan formalisme Rusia dan kritik baru Amri gitu kan itu yang tentang kesastraan terutama puisi nah itu kalau kita bisa memahami itu dan menerapkannya misalnya dalam menganalisis puisi atau bahkan dalam menulis puisi sendiri itu aku pikir sudah sangat banyak membantu artinya itu dari semacam apa gitu rambu-rambu menulis gitu kan karena sekarang kan emang orang kita kan banyak kali suka mengikuti apa ini kan pertama kelas menulis gitu kan apa pertama kelas menulis puisi nah kalau itu aja dipahami maksudnya dipahami apa itu apa itu puisi menurut formalis apa itu puisi menurut kritik baru ini aku pikir sudah sudah lebih bagus daripada mengikuti kelas-kelas menulis online yang juga gak jelas kemana masalah kesastraan masalah kesastraan sastra sastraan puisi oke oke berarti semalaman ini kita berbicara tentang kredonya bang sawd mengenai puisi karena aku pembicaranya oke begitu karena sudah ditutup sama bang sawd mungkin nanti ini kita saya kembalikan ke MC-nya mas masri hujan halo mas silahkan mas diambil alih oke tes oke itu tadi ya benar-benar sebuah perbincangan atau diskusi saja diskusi yang komprehensif yang cukup panjang tapi semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak dari partisipan tentunya orang-orang yang ada di sini kalau begitu sebelum kita tutup saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita bang sawd seteng orang pada bang moderator pada seluruh peserta dan juga kepada penyelenggara yaitu penerbit semut api rasasi dan juga literasi sosial tapi sebelum kita tutup mungkin baiknya kita dokumentasi dulu terima kasih Kita bisa berdokumentasi Ria dulu sebelum kita tutup forum ini. Ada dua halaman, karena ada dua kali screenshot. Silahkan dipersiapkan. Ini halaman pertama. Satu, dua, tiga. Oke, untuk halaman kedua. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, cukup. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bang Saud. Sampai bertemu di Jogja nanti, Bang Saud. Terima kasih semuanya. Selamat kebaran. Pak Bukan Kambing. Hehehe. 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 Hehehe.